Kepolisian Sektor atau Polsek Kelumpang Tengah mengungkap penemuan bayi berjenis kelamin laki-laki di Desa Tamiang, Bakung, RT 006 Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kota Baru, Jumat 21 Juni 2024. Kapolres Kota Baru AKBP Dr. Trisuhartanto melalui Kapolsek Kelumpang Tengah, AKP Sokif Febrian Yuwinda Yasa, mengungkapkan bayi laki-laki masih hidup ditemukan di belakang rumah. Bayi ditemukan di belakang rumah dan masih lengkap dengan tembuni ditemukan di dalam ember. Awalnya bayi ditemukan Hernawati yang kemudian memberitahukan kepada suaminya Bagus. Bagus pun datang ke lokasi temuan, langsung membungkus bayi dan membawa ke rumah Hernawati seorang bidan kampu. Menerima laporan itu, anggota Polsek Kelumpang Tengah melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terduga pelaku KY 17 tahun, warga Kecamatan Kelumpang Tengah. Saat diamankan, KY mengaku melahirkan bayi laki-laki pada hari Jumat 21 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Hasil hubungan di luar nikah dengan seorang laki-laki berinisial RM. KY pun dilakukan pemeriksaan dan perawatan oleh petugas kesehatan Puskesmas Tamiang, Gerongga. Kapolsek menambahkan modus operasi pembuangan bayi, bermula KY di kamar mandi dan terjadi kontraksi, dan seketika melahirkan bayi. Panik, terduga pelaku memasukkan bayi bersama tembuni ke dalam ember warna hitam. Bayi yang masih dalam keadaan telanjang lalu diletakkan di belakang rumah dan ia kembali masuk rumah. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita banjar mesin pos. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!